Assalamualaikum, balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penggantian slinser kenal pot nih ini R9 ini mau saya ganti pake punya i-tech carbon juga ya temen temen nih bentukannya kayak gini, ini bisa dilihat garang banget ya, sanggar banget dan sekarang tinggal bongkar aja dulu ya temen temen, mudah aja karena ini perutannya gak saya ganti masih tetep pake si R9 ini udah di kendorin juga nih jadi saya mau ganti slinsernya aja sih temen temen kita cek sound nanti kayak gimana ya suaranya saya penasaran nih dengan i-tech yang carbon seri kedua generasi 2 oke kita lepas aja dulu oke sudah terlepas ya temen temen sekarang saya mau ganti ini juga udah butuh diganti apa namanya, glass wall nya ya temen temen udah lama banget oke langsung pasang aja ini pakingnya udah kering banget ganti dulu ya lepas mudah-mudahan ini langsung PNP ya temen temen ini buka dulu si baut L nya kalau ini warnanya kayak gini ya temen temen si baut L nya warna krum kayak gitu ya kalau tadi yang punya R9 itu L nya warna hitam dan ini udah kasih paking nya juga ya temen temen jadi tinggal pasang saya penasaran apakah bautnya sama ya nah ternyata sama nih PNP ya wih keren banget ya oke sekarang saya mau baut dulu ya oke temen temen untuk slenser knellpot sudah terpasang dengan rapi ya berikut dengan bracket knellpot nya ini juga sudah saya posisikan dan seperti inilah hasilnya ya temen temen jadi lumayan kokoh si bracket nya walaupun ini dari apa namanya bahannya dari plastik ya tapi disini ada bantalannya karet ya tapi rasa rasanya saya harus ganti ini pakai yang model karbon deh temen temen ya biar lebih klop aja gitu tapi untuk sementara yang kayak gini dulu aja deh gak apa-apa ya tadinya mau diganti sama yang punya R9 ya temen temen ternyata si R9 itu diameternya beda nih memang terlihat sama temen temen tapi ternyata ini lebih gendut ya jadi ini lebih kecil ini diameternya berapanya 61 mungkin ini 63 walaupun beda 2 mili ya tapi bracket nya jadi gak masuk karena ini udah pas banget nih set apa namanya setelanya tuh oke jadi untuk sementara si Aitek itu pakai yang ini dulu untuk bracket nya ya oke temen temen ini kenal punya sudah terpasang sekarang saya mau check sound tapi cuma langsam aja gak pakai geber-geber kenapa? karena ini siang hari situasinya tidak memungkinkan jadi saya pengen dengerin suara saat langsam aja oke temen temen oke cukup ya temen temen jadi kayak gitu ya untuk sound nya lebih nge-bass ya yang saya rasakan itu tidak kalau R9 itu kan lebih yang kemarin lebih ada kriuk bagaimana tapi ini kan belum saya coba nih ini pertama kalinya saya hidupin juga ya nah jadi kayak gitu ya temen temen untuk suara langsamnya tadi bagaimana menurut temen temen apakah mantep atau bagaimana karena ini nge-record nya juga pakai handphone jadi kalau pakai kuping juga pasti beda lagi tapi untuk full check sound nya nanti deh ya saya cari posisi yang aman buat RPM bawah menengah sama gas pol gas pol seperti apa suaranya karena saya gak tau juga tapi lumayan renyah cukup renyah ini kenal pot nya ya nanti ke performa bagaimana saya gak tau belum bisa coba ya temen temen mudah-mudahan lebih enak itu sih harapannya ya temen temen oke temen temen sekian dulu ya untuk video di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like and subscribe assalamualaikum selamat menikmati